Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus, salam sukacita, salam sehat. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari seri renungan harian menjadi putra dan putri alam. Bersiang bisik doa malam sunyi agar hatimu serang. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa roh kudusmu. Terangi hati dan pikiran kami. Berikan pengertian untuk setiap firman yang akan kami renungkan saat ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bermohon. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah dengan menerima Kristus sumber kehidupan itu. Ayat inti Yohanes 1 ayat yang keempat firman Tuhan berkata, Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Saudaraku, Tuhan telah membuat setiap ketentuan sehingga kita dapat memiliki pengalaman yang kaya, berlimpah dan menyenangkan. Yohanes menulis tentang Kristus. Dia mengatakan, Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dikaitkan dengan terang dan jika kita tidak memiliki terang dari matahari kebenaran, kita tidak dapat memiliki kehidupan di dalam dia. Tetapi terang ini telah disediakan untuk setiap jiwa dan hanya saat kita menarik diri dari teranglah kegelapan menghampiri kita. Yesus berkata, Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dunia sekitar kita, tidak akan ada kehidupan tanpa cahaya. Seandainya matahari tidak bersinar, semua tumbuh-tumbuhan, semua kehidupan binatang akan berakhir. Ini menggambarkan fakta bahwa kita tidak dapat memiliki kehidupan rohani, kecuali kita menempatkan diri kita di bawah sinar matahari kebenaran. Jika kita menempatkan tanaman berbunga di ruangan gelap, tanaman itu akan segera layu dan mati. Dan jadi, kita mungkin memiliki kehidupan spiritual, namun kita akan kehilangannya ketika tinggal dalam suasana keraguan dan kesuruhan. Kita dipanggil, sebagaimana juga Yohanes, bukan untuk menggantikan Kristus, tetapi untuk bersaksi kepada terang. Untuk mengarahkan pikiran orang lain kepadanya. Jangan biarkan siapapun yang mau bersaksi untuk Kristus, melainkan dirinya menonjol. Dan berusaha untuk menarik perhatian orang-orang kepada dirinya sendiri. Tetapi, biarkan dia berusaha untuk mengangkat Yesus. Manusia tidak memiliki terang. Ketika berpisah dari Kristus, kita seperti lilin yang tidak menyala. Seperti bulan ketika wajahnya berpaling dari matahari. Kita tidak memiliki satu sinar terang pun untuk masuk ke dalam kegelapan dunia. Tetapi, ketika kita berbalik ke arah matahari kebenaran, ketika kita berhubungan dengan Kristus, seluruh jiwa dipenuhi dengan kecerahan kehadiran ilahi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami datang dengan penuh syukur oleh karena kasih karuniamu dan damai sejahteramu dinyatakan bagi kami. Kami boleh ada di hadapan tahta kasih karuniamu dan kami boleh datang memohon rahmatmu kiranya terus dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami siap melakukan semua kegiatan kami hari ini. Kami membutuhkan engkau, membutuhkan pertolonganmu. Kiranya kamu pegang tangan kami, mau tuntun langkah kami kepada jalan-jalanmu. Kami boleh melakukan pekerjaan kami dan sukses kami boleh raih. Kami boleh menyerahkan hidup kami dan tuntunanmu kami rasakan. Berkati terus akan umat Tuhan. Jaga dan lindungi mereka dari COVID-19. Hindarkan dari hal tidak kami inginkan. Biarlah sukacita sorgalah yang terus melimpah-limpah atas kami. Bapak, berkati umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berikan jalan keluar bagi mereka. Berikan kekuatan iman bagi mereka. Berikan keyakinan iman bagi mereka. Sehingga mereka akan tetap berjalan di dalam terang Kristus. Dan mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mereka juga akan boleh mendapatkan jaminan kekuatan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaanmu sempurna bagi kami sepanjang hari ini. Karena kami selalu berdoa. Memohon berkatmu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan jawab doa pagi dan jawab hari siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu selamat. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi biar hatimu selamat. Mungkin datang malam sunyi biar hatimu selamat. Mungkin datang malam sunyi teシukur. Mungkin datang malam sunyi biar hatimu selamat. Terima kasih.